Hai baik selamat bertemu kembali pada materi dari dunia dunia dan pada saat ini kita akan membahas beberapa topik yang pertama yang berkait dengan bukan ilmu pengetahuan itu dalam monodisiplin dan multidisplin kita lihat di sini jadi memang konsep penelitian monodisiplin dan multidisplin ini dahulu berkembang dari seorang generalis itu seperti Aristoteles Galileo ya dan juga Copernicus Limeros Darwin ya dan itu dari memulai generasis de generalis dan saat ini berkembang menjadi spesialis ya seperti di bidang kedokteran itu biasanya ada yang namanya spesialis ya seperti dokter bedah spesialis jantung spesialis anak dan juga misalnya super spesialis misalnya dokter bedah bedah apa berdasarkan ya itu eh yang namanya berdasarkan apa namanya kekhususan nah tahun 70-an kemudian berkembang dari mulai hanya satu ilmu menjadi banyak ilmu dari monodisiplin eh ke multidisplin karena disini kalau kenapa demikian karena dianggap kalau monodisiplin misalnya hanya satu perspektif itu saja dianggap banyak mengalami kegagalan karena merusak sebut daya alam dan lingkungan hanya kalau memahami ilmu tambang harus bagaimana memahami ilmu restorasi gitu ya jadi pertimbangan pertimbangan tampak lingkungan itu mulai di pertimbangkan ya sebagaimana diakui di Stockholm nah kalau kita kelompokan seperti yang saya jelaskan tadi maka ada tiga kelompok ilmuwan ya spesialis ada spesialis plus kita ada multidisplin mengembangkan ilmunya pada awalnya dengan pendekatan sistem biasanya ya jadi kalau namanya program studi lingkungan itu pasti multidisplin karena semua aspek dari biologinya fisiknya ya sosial ekonomi budaya itu udah multidisplin dan bahkan sekarang ada namanya transdisiplin bagaimana ilmu lingkungan dengan ilmu kodokra perspektifnya gitu ya dan orang-orang kesehatan jadi transdisiplin atau teknologi bagaimana teknologi dari spektrum luar angkasa elektronik gitu ya nah itu transdisiplin ya Nah ini kalau monodisiplin ini biasanya satu ilmu ya satu ilmu saja ilmu pengetahuan dengan metode yang baku di tiap bidang nah kemudian mulai mengaitkan dengan apa fokus aspek-aspek aplikasi di bidangnya misalnya tidak hanya ekonomi tapi ada juga sosial ekonomi ini nah itu termasuk dalam kelompok yang monodisiplin dan berkembang lagi ya ada jika dua atau lebih ilmu pengetahuan disiplin ilmu pengetahuan itu berkabung ya seperti bagaimana kita melakukan pengelolaan hutan misalnya kita memahami tentang manajemen hutan kemudian kita harus memahami tentang sipil kulturnya budidayanya bagaimana teknologi hasil hutannya kemudian bagaimana melakukan konservasi nah itu termasuk kelompok poligodisiplin nah kita kutana termasuk poligodisiplin tapi sekarang sudah ada lingkungan berarti fakultas kutana lingkungan sudah ke arah ke multidisiplin jadi lebih dari tiga ilmu pengetahuan kelompok disini ya itu termasuk multidisiplin nah pendekatannya adalah pendekatan ekosistem yaitu antara interaksi antara komponen lingkungan misalnya kita di dalam suatu ilmu pengetahuan ini membangun model ya model lingkungan dengan dengan sistem analisis dengan simulasi nah itu berbagai ilmu diperlukan disitu ilmu sosial ilmu biologi ilmu fisiknya biofisiknya gitu ya ilmu budaya ilmu sosial kimia juga gitu dampak lingkungan itu berkabung menjadi satu jadi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kompleksitas dan banyaknya ubah atau parameter yang dipertimbangkan dalam pemodelan tersebut makanya itu disebut dengan kelompok multidisiplin contohnya misalnya kita menganalisis tentang dampak lingkungan jadi aspek biofisik sosial ekonomi politik ya budaya preferensi itu jadi bahan pertimbangan nah itu konsep dari konsep penelitian yang masuk dalam penelitian monodisiplin oligodisiplin dan multidisiplin oke mari kita lanjutkan ke bidang yang lainnya kita akan membahas terkait dengan apa itu tulisan ilmiah ya kita akan bahas ini apa yang termasuk apa itu tulisan ilmiah what is the scientific paper jadi tulisan ilmiah bisa dikatakan sebagai suatu itu karya ilmiah yang utama yang dapat diterima dan harus mempunyai sejumlah informasi yang diungkapkan pertama kali ya dan yang memungkinkan rekan sejawat atau peernya itu melakukan review atau menilai ya menilai bagaimana hasil pengamatannya kalau ingin mengulang bagaimana kita melakukan menguji kembali percobaannya atau mengulang kembali percobaannya dan mengevaluasi proses intelektualnya jadi disini ada yang namanya novelty ya jadi ada keterbaharuan keterbaharuan yang diungkapkan pertama kali keterbaharuan itu boleh tidak hanya penemuan baru namanya keterbaharuan ya memperbaiki metode itu sesuatu yang baru yang tadinya misalnya bagaimana kita menduga karbon itu hanya dengan mengukur kelapangan tapi dengan adanya teknologi baru bisa mengukur karbon penemputan itu dengan lebih teknologis atlet ya bagaimana modelnya juga itu yang disebut dengan keterbaharuan jadi disini harus menggunakan kerangka berpikir yang ilmiah metode yang ilmiah terus saja disini ada info ada prosedur ada metode-metode ya yang merupakan bagian dari metodologi ya jika hasilnya sama perasaratnya sama maka hasilnya mestinya sama gitu ya dengan tingkat kepercayaan tertentu misalnya oke 95% benar ya nah itu yang disebut dengan tulisan ilmiah jadi syarat tulisan ilmiah ini itu mudah mudah ditangkap oleh panca indera ya artinya oh ini kalau kita lihat dengan panca indera kita kita lihat dengan mata kita bisa kita baca maka oh ini findingnya ini temuannya ini yang baru ya melalui kita melakukan dengan membaca melakukan sintesa ya kita bisa memahami memberikan tanggapan tentang apa yang menjadi temuan apa yang menjadi keterbaharuan nah itu syaratnya ya jadi mudah kita evaluasi dan harus permanen artinya ya jadi permanen itu artinya akan ada selamanya namanya karil itu ya jadi sekarang ada namanya banyak karya ilmiah tulisan itu yang predatory ya jadi yang predatory dia hanya terlebih tiga kali kemudian hilang tulisan-tulisan kita tuh dibajak ya nah itu tidak apa namanya syaratnya harus permanen dan tersedia ya tersedia oleh masyarakat ilmiah tanpa batasan jadi kita bisa membelinya ya bisa membeli dengan membayar atau bisa dengan akses gratis itu artinya begitu jadi dengan pengorbanan tertentu ya itu kita bisa melakukan akses artinya tersedia tanpa batasan tanpa pesaratan dan prasaratan itu mudah di diatasi gitu ya artinya dengan membayar kan itu kan bisa ya karena pembayar itu dengan alasan untuk biaya misalnya produksi nah kemudian tersedia untuk pencarian jadi searching ya searching secara teratur kapanpun itu misalnya 50 tahun yang lalu kalau itu misalnya harus ada kali itu di publikasi 50 tahun yang lalu saya kira sejak tahun 90 ya sejak jamannya internet itu sudah tersedia sekarang kan bukan di 90 mulai dunia internet maju dengan pesat mulai email-emailan itu kan tahun 90an sampai sekarang itu berarti sudah sudah sejak 30 tahun yang lalu sudah saya kira sudah berkembang jadi kalau anda melakukan searching jurnal 30 tahun yang lalu publikasi saya juga yang 30 tahun yang lalu masih tersedia nah oleh karena itu ada beberapa apa namanya ciri ya ciri dari artikel jurnal ini ya kalau kita lihat oh ini jurnal apa tidak jurnal ilmiah apa tidak atau artikel jurnal apa tidak nah biasanya diterbitkan pada namanya tulisan itu pasti diterbitkan secara berkala jadi jurnalnya berkala ya isinya sih berbeda-beda tentu saja ya penulisnya juga berbeda-beda jadi diterbitkan pada majalah ilmiah yang berkala dan isinya tentu saja spesifik ya beda dengan artikel-artikel majalah yang umum ya atau berita sain di nasional geografi saya hati kiput pamerikan apa namanya eh magazine ya kemudian ada yang namanya discover ya itu discovery gitu ya itu berbeda dengan itu ya ada juga memang yang dalam bentuk buku tapi tidak rasim jurnal itu ya rutin misalnya bisa diterbitkan bulanan bisa 6 bulanan bisa tahun tapi minimal kalau namanya yang bereputasi yang sangat bagus itu apabila dia diterbitkan dalam frekuensi yang tinggi misalnya 1 bulan 1 kali 1 jadi yang kedua nah pada saat kita membaca jurnal nah jurnal itu pasti sudah direview ya semakin tinggi kualitas jurnalnya semakin ketat melakukan reviewnya dan reviewnya oleh siapa atau peninjauannya oleh siapa oleh rekan sejawat makanya namanya peer review jadi artikel tersebut sudah diperiksa 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 beberapa kali oleh ahli bidangnya ada yang menerima ada yang menolak gitu ya atau ada yang abstain jadi biasanya kalau yang mereviewnya pertama kali diberikan reviewnya ada 2 orang nah kalau dua-duanya menerima oke tapi kalau ada satu orang yang menolak berarti tambah satu lagi kalau menolak lagi berarti memang harus dirijing gitu ya itu itu yang kedua ciri yang kedua ciri yang ketiga apalagi ciri yang ketiga adalah mereka dapat dikutip jadi isinya itu stabil gitu ya jurnal itu pasti tersedia bisa tersedia diperkutakan dan saat ini biasanya sudah ada di website-nya ada yang akses terbuka open access ada yang hybrid open access itu kalau ada open access itu adanya langsung begitu terbit bisa di download oleh siapa saja yang tanpa berbayar tapi kalau yang hybrid nah biasanya tersedia abstraknya jika anda ingin mendapatkan full papernya maka anda harus membayar ya dan begitu ya itu syarat yang ketiga yang di dalamnya ciri yang keempat nah semuanya biasanya namanya artikel jurnal ini yang dalam kategori jurnal ilmiah ini itu di dalamnya ada kutipan-kutipan dari publikasi sebelumnya yang relpa dengan karya ilmiah yang dibahas ya nah tentu saja semua yang dikutip tersebut harus dicantumkan di dalam bustakanya jadi di bagian belakang ada namanya literatur jadi yang dikutip itu semuanya taruh di daftar bustaka karena itu secara garis besarnya ya karena di jurnal ilmiah yang bisa dievaluasi direview oleh eh teman sejawatnya ya dan supaya juga bisa dibaca oleh banyak pembaca eh dari masyarakat ilmiah maka biasanya ya ada ya garis besar isinya jadi harus ada judul ya itu namanya judul itu pasti mencerminkan isi ya kemudian siapa penulisnya itu pasti ya dan penulisnya ini adalah semua yang berkontribusi ya tidak boleh yang tidak boleh tidak berkontribusi tapi dia melakukan ditulis gitu nggak boleh ya dia harus paling tidak dia memberikan input tentang ide ya kalau kita sebagai kalau ada yang sebagai penulis kedua ketiga pokoknya namanya semua penulis harus berkontribusi di dalam karya ilmiah kemudian yang ketiga nah semuanya ada abstrak nah abstrak ini menceritakan ya secara gamblang apa sih isinya gitu menggambarkan tentang apa itu aja abstrak itu ya belum tahu isinya namanya abstrak bisa kualitatif bisa kuantitatif ya jadi yang penting namanya abstrak itu seperti semacam cerita ringkas ini isinya apa sih namanya tulisan ini nah kalau misalnya oh ini berminat pembacaan maka dia mengakses full papernya dengan cara membeli atau dengan cara gratis atau minta langsung ke penulisnya ya nah barulah yang dari tahap mulai keempat metode pendahuluan metode hasil pembahasan kemudian literature cited ya referensinya ya ini eh adalah pokoknya ya dari mulai 4 5 6 7 8 dari mulai pendahuluan sampai dengan referensi referensinya itu adalah pokoknya nah ini gaya penulisannya sesuai dengan gaya dari jurnal masing-masing ya jadi nanti bagaimana menulis mengutipnya apakah hanya menggunakan nomor saja atau menggunakan nah family name saja kemudian tahun itu macam-macam stylenya ya tapi boleh dipilih yang penting konsisten jadi yang namanya karya ilmiah itu harus ada harus ada namanya first disclosure jadi seperti yang saya katakan tadi disampaikan pertama kali ya jadi artinya disitu ada novelty ya nah biasanya dilakukan melalui presentasi atau seminar pada pertemuan ilmiah jadi supaya tidak menunggu sampai publikasi maka itulah pentingnya melakukan yang namanya seminar jadi walaupun masih dalam tahap riset anda bisa melakukan seminar sebagian atau hasil pendahuluan dari eh dari riset anda nah itu semacam klaim bahwa saya melakukan riset ini nah itu biasanya kenapa sekolah-sekolah di negara maju seperti Jepang kenapa maju Jepangnya itu dia 6 bulan sekali asosiasi eh bidang-bidang tertentu melakukan seminar ya seminar annual paling tidak tahunan ya disitulah semua mahasiswa S1 S2 S3 wajib melakukan presentasi tentang apa yang akan dia kerjakan atau yang sudah dia kerjakan oh nanti masyarakat ilmiahnya akan baru akan tahu disitu karena disitu ada kompilasi ya ada kompilasi tentang abstract jadi akan tahu oh dosen ini si Anu si A, si B, si C melakukan ini ya dimana bedanya kan nah itu jadi tidak akan ada yang namanya persis sama bisa beda waktu bisa tempat bisa pendekatan ya bisa perspektifnya yang berbeda nah kemudian di dalamnya seperti yang saya sampaikan tadi harus informasinya harus lengkap bisa di apa di assess oleh pengguna pembaca ya jadi kita bisa melakukan bagaimana observasinya bagaimana proses pengulangannya bagaimana proses intelektualnya apakah di uji dengan metode apa ini apa di uji dengan pendekatan parametri ya atau pendekatan non parametrik ya misalnya parametrik menggunakan pendekatan statistika atau menggunakan non parametrik seperti yang sekarang ini sedang booming gitu ya misalnya menggunakan machine learning ya jadi menggunakan proses pembelajaran mesin ya jadi demikian ya jadi secara umum bisa dikatakan bisa seperti disampaikan di ciri-ciri tadi ya bahwa namanya scientific paper atau artikel ilmiah itu ya bisa dalam bentuk adalah laporan yang tertulis dan terpublikasi menggambarkan hasil penelitiannya yang orisinil ya jadi harus ada orisinilnya ada novelty-nya ada keterbaharuannya ada temuannya ya jadi disini harus ada yang baru dan benar tentu saja dengan level tertentu dan penting tetap comprehensive ya jadi disitu harus ada informasi dokumennya khusus mengandung suatu informasi yang spesifik ya jadi benar-benar disini harus ada ya bagaimana logika berpikirnya bagaimana clarity ya clearance dari logika berpikir bagaimana presisinya itu harus ada di dalam merupakan salah satu ciri dari scientific paper seperti yang saya katakan tadi gitu ya di materi sebelumnya ya seperti yang disini ini ciri scientific paper yang ini ya jadi harus isinya spesifik di jurnal perkara ya di peer review ada kutipan gitu ya disini stabil nah disini jadi ya benar-benar yang namanya scientific paper itu memerlukan proses cara berpikir yang logika yang logis gitu ya dengan menggunakan logika-logika ilmiah dan bisa ada clarity ya ada kejelasan tentang metode yang digunakan ada presisi dan juga akurasi ya misalnya disini presisi yang terkait misalnya oh pemetaan ini pemetaan carbon stock ini presisinya berapa oh resolusinya misalnya presisi bisa juga digambarkan dengan resolusi citran oh 30 meter kalau 30 meter ya bisa disajikan dalam bentuk skala 1 banding 100 ribu itu presisi dan akurasinya ya akurasinya bagaimana benar kita yakin di bawah ini hutan kita yakin ini semak nah itu berapa persen yakin itu akurasi apa yang disebut dengan primary ya publication ya jadi artinya primary publication ini tidak dipublikasikan di tempat buah yang berbeda walaupun ada sedikit perubahan bentuk nah ini berkaitan dengan etika akademis jadi gak boleh kita mempublikasi ya secara bersama misalnya kita kirim bersamaan penerima aja gak boleh walaupun nanti kita gunakan salah satu karena begitu kita usulkan sebagai publikasi pasti ada reviewer yang bekerja ya mentah-mentah kita bebas nanti kita apa namanya bebas saja mengirim tanpa mempeduli terhadap penerima nanti kita bisa di blacklist ya nah yang utamanya mana apakah laporan konferensi buku kompilasi utama gitu ya mana yang utama yang disebut dengan primary publication biasanya menjadi utama ya adalah laporan-laporan yang sudah di review nah memang definisi yang lain ya tentang karya ilmiah ini yang termasuk karil ini adalah misalnya ada yang disebut dengan review paper jadi tulisan hasil ulas baik dari riset-riset yang setelah dipublikasikan sebelumnya jadi review paper ini didesain untuk merangkum menganalisis dan mensintesa informasi yang telah dipublikasikan dikatakan kunci ya itu review paper ada juga yang disebut dengan conference report ya jadi laporan tentang hasil konferensi nah ini tulisan yang dipublikasikan pada suatu buku jurnal sebagai bagian dari proceeding nah ini disebut dengan proceeding bisa juga diakui di sini ya proceeding kongres nasional internasional workshop atau lokaktaria roundtable dan sejadinya beberapa yang dipresentasikan pada konferensi ini bisa berupa studi pendahuluan ya atau pre-military study nah bisanya nih yang menarik yang dibuat menarik disertai dengan data yang baru atau asli atau disertai dengan spekulasi spekulasi ekspektasi yang diharapkan oh misalnya kalau ini dilakukan maka produk dipita bisa naik pendapatan bisa naik itu kan spekulasi nah nanti biasanya akan dilakukan ke jurnal yang utama ya gitu ya yang keempat ada namanya meeting abstract ya jadi abstract dari hasil pertemuan nah seperti laporan konferensi ini dapat mengandung informasi yang orisinil yang dapat yang akan di publikasikan kemudian dalam jurnal utama nah ini bukan merupakan publikasi utama primary paper tapi bisa dikatakan sebagai asbar to later publication of the full report jadi of the full report jadi ya jadi dapat dikatakan sebagai asbar to later publication to the full report ya jadi itu yang namanya meeting abstract tapi saat ini ada juga trend untuk membuat namanya extended abstract atau sinopsis gitu ya karena disini dapat memberikan informasi ya sebanyak sebanyak full paper yang sebenarnya nah pada rasanya tidak dimasukkan ke dalam masukkan percobaan-percobaan yang lebih detail sehingga tidak bisa disebut dengan tulisan ilmiah ya sinopsis ini nah kalau tulisan ilmiah untuk klaim kenaikan sebagai apa rekod ya keberhasilan dari seorang peneliti dosen ya itu biasanya tidak menggunakan yang sinoptik ini itu skornya rendah ya jadi yang dicari adalah misalnya itu dicerminkan dari eh faktor tampak ya jadi ada namanya skr faktornya ya ada juga yang namanya eh apa kuartil dia masuk kelompok mana nih kuartil mana yang bagus adalah kuartil 1 ya nah itu yang disebut dengan eh tulisan ilmiah ya nah kita eh masuk sedikit lagi tentang bagaimana organisasi nah ini yang penting ya bagaimana kita membuat eh tulisan ilmiah nah tulisan ilmiah ini secara umum ya secara umum dia harus ada introduction jadi introductionnya itu penulis harus menuliskan apa permasalahan dan apa yang akan di amati atau di uji gitu ya jadi what was the problem jadi harus ada introduction yang kedua ada material and methodnya jadi bagaimana ya apa yang digunakan dan bagaimana melakukan research itu gitu ya how did you study the problem bagaimana kita jadi harus ada materialnya harus ada methodnya ya itu yang kedua poin pokok yang kedua harus ada nah yang ketiga hasil dari pengamatan kita analisis kita itu kita rangkum ya dalam sebuah hasil jadi apa yang kita temukan dan yang ditampilkan yang wakil dari what did you find itu yang ketiga nah setelah itu baru apa arti dari temuan kita what do this findings mean gitu ya jadi disitulah ada pembahasan apa maknanya ya bagaimana kita membahas temuan bagaimana kita mengulang hasil gitu ya bagaimana kita menginterpretasikan tapi tidak tidak menerangkan ya tidak apa ya tidak mengulang hasil supaya gak ada duplikasi gitu ya jadi khusus pembahasan jadi what do this findings mean gitu ya nah barulah nanti dari sini menghasilkan kesimpulan dari pembahasan nah ini supaya gampang disingkat dengan imrat ya jadi i nya adalah introduction m nya adalah material and methods ya tentu saja ya kemudian R nya adalah result and discussion ya imrat itu penting ya jadi seperti yang saya katakan tadi berarti nanti isinya ya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu berbeda dengan yang sudah sudah baku anda pernah lakukan misalnya buat raporan tapi intinya harus ada judul judulnya harus singkat cocok dengan mengindahkan segitu ya kemudian ada penulis nah sekarang penulis harus jelas ya kalau bisa menggunakan alamat alamat dengan alamat email yang official ya sedapat mungkin menggunakan yang alamat kantor yang jelas institusi afiliasi supaya mudah menelusuri jangan menggunakan alamat email yang gratisan cepat berubah gitu ya kalau anda di PB gunakan APPS PBACID kemudian harus ada abstract ya menerangkan apa yang kita yang dikaji gitu ya di dalam research kemudian ada keyword nah ini keyword untuk mempermudah lusuran yang namanya keyword itu harus kata-kata kunci adalah kata kunci untuk yang mudah di searching ya kemudian ada penahluan apa permasalahan apa yang akan dikaji ada material apa yang digunakan ya apa yang digunakan ada apa data yang diwakili kemudian ada ada pembahasan apa maknanya apa temuan jangan mengulang hasil kemudian apa referensi literatur cited ya jadi krankermia seperti yang saya jelaskan tadi berarti yang namanya imbrat tadi introduction method material ya research and discussion and conclusion itu ada di dalam batang tubuh ya ada batang tubuh ada impus gitu ya kalau untuk artikel biasanya tinjauan pustaka sudah tidak digunakan lagi ya guna tinjauan pustaka itu biasanya digabungkan di metode pendahuluan hasil pembahasan ya dan ee kalau tinjauan pustaka hanya digunakan di dalam proposal yang lain-lain ya seperti ada sampul itu bagian pembuka sampul prakatat masuk bagian pembuka lampiran-lampiran masuk bagian akhir ya ya itu kira-kira ee dari ini anatomi karya imbrat nanti dibahas lebih detail tentang bagian ini sesuai dengan kesepakatan itu saja ya kesepakatan di masing-masing perpuluhan tinggi atau di masing-masing institusi ini kalau kita membuat karya imbrat dalam bentuk buku klipsi tesis disertasi ya nah jadi demikian nanti juga akan dibahas ya sampul isinya apa saja ya bagian pembuka isinya apa saja ada halaman pernyataan isinya apa saja yang menyatakan bahwa tulisan ini ya adalah laporan tugas akhir itu kalau skripsi tapi kalau nanti dalam bentuk paper mengatakan bahwa ini ada tulisan original juga ada statement seperti itu bukan hasil plagiarism ada semacam persyaratan seperti itu yang dibutuhkan kalau kita publikasi di jual-jual kalau kita juga mengutip data orang lain maka harus ada izin dari orang lain ya nah itu saya kira itu yang terkait dengan organisasi dan anatomi dari karya ilmiah ini ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua jangan lupa lalu hidup sehat dan bahagia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati